Ya teman-teman, inilah desain kalender menggunakan board. Untuk mendapatkan apa-apa nya, silakan lihat linknya di deskripsi. Untuk bahan-bahannya, langsung saja kita pada tutorialnya. Oke, rekan sekalian. Pertama-tama kita ganti size-nya dengan ukuran A4. Lalu untuk margin, kita custom margin. Lalu kita ganti dengan ukuran top, left, bottom, dan rank-nya menjadi ukuran 0,5 cm. Ya, seperti ini. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita insert, shape dengan bentuk rectangle. Lalu kita buat saja seperti ini. Lalu kita setting ukurannya dengan ukuran A4, yaitu dengan lebar 29,7 cm. Kali panjangnya 21 cm. Ya, seperti ini. Kita paskan saja posisinya. Setelah itu kita isi dengan picture. Lalu kita klik walk offline. Lalu kita masukkan background-nya. Kita tunggu saja. Ya, seperti ini. Lalu untuk shape outline-nya kita hilangkan. Lalu kita insert lagi, yaitu gambar. Kita masukkan gambarnya, yaitu model. Lalu kita ganti posisinya. Berada di depan. Kita atur saja ukurannya. Ya, seperti ini. Kita atur saja posisinya. Lalu kita posisikan lagi desain di belakang atau send to back. Setelah itu kita masukkan lagi gambar atau picture, yaitu model yang kedua. Iya, setelah itu kita posisikan lagi posisinya. Dan mungkin atur ya ukurannya. Dan dipaskan saja sesuai gambar background desain utamanya. Dan jangan lupa diposisikan di belakang atau send to back ya. Kita insert lagi, yaitu text box. Kita buat di sebelah kanan atas. Lalu shape fill dan outline-nya kita hilangkan. Lalu kita masukkan text. Disini saya menggunakan text yang sudah disediakan. Kita atur ukuran text-nya. Dan atur line spacing-nya dengan add-nya menjadi 0,75. Setelah itu. Setelah itu kita posisikan saja posisinya. Dan paskan saja. Lalu kita atur saja font-nya. Di sini saya menggunakan font cambria. Dengan ukuran mungkin 45 poin. Ya, seperti ini. Untuk tulisan kalender. Lalu kita ganti dengan warna putih. Dan untuk yang tahunnya yaitu 2020. Kita ganti dengan ukuran 66 poin. Dengan warnanya gradient. Lalu kita ke mode gradient. Kita setting saja gradient-nya dengan warna emas ya. Seperti ini. Kita posisikan saja dan paskan saja. Selanjutnya kita masukkan lagi yaitu shape. Yaitu text box di sebelah sini. Selanjutnya untuk shape view dan shape outline-nya kita hilangkan saja. Lalu kita masukkan lagi text. Ya, lalu kita ganti dengan tipe mode. Dan posisikan saja. Ya, seperti ini. Lalu kita seret saja ke bawah. Dan paskan. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi rectangle. Iya, kita atur saja. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita isi dengan picture atau yang. Lalu kita klik walk of line-nya. Lalu kita masukkan bar bulan. Berwarna kuning dan biru. Ya, kita atur saja posisinya. Kita perkecil dan mungkin paskan saja ya. Lalu kita perbesar mungkin. Off. Kita perkecil. Lalu kita atur ketebalannya. Kita duplikat. Lalu kita masukkan text. Ya, seperti ini. Lalu kita paskan saja posisi text-nya. Ya, kita kasih jarak. Lalu kita kasih jarak. Lantar text. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita duplikat dan isi lagi dengan picture. Lalu kita masukkan desain yang kedua atau gambar yang kedua ya. Kita tunggu saja. Ya, setelah dimasukkan. Kita atur saja mungkin untuk size-nya. Lalu kita klik insert lagi yaitu text box. Kita atur saja seperti ini. Lalu untuk warnanya kita isi. Dan shape of line-nya juga. Lalu kita mungkin masukkan text. Yaitu tanggal kalendernya. Kita paskan saja posisinya. Lalu kita masukkan lagi text. Di bawahnya. Ya, mungkin misalnya ini text ini yang diberada di bawah ini. Biasanya untuk tanggal-tanggal merah atau hari-hari penting. Seperti itu. Kita perkecil saja dan posisikan saja di paskan. Ya, kita atur saja posisinya. Naikkan saja ke atas sedikit dengan menggunakan keyboard ya. Setelah itu mungkin untuk ukurannya kita perkecilkan saja. Lalu untuk bentuk yang ini kita perkecil. Dan kita paskan saja. Text-nya juga sama. Kita perkecil. Ya, kita geser saja menggunakan keyboard. Dan atur saja mungkin posisinya. Ya, text-nya juga kita posisikan saja. Dan paskan. Selanjutnya kita seleksi bagian kalender dan nama harinya. Lalu kita naikkan saja ke atas. Dan untuk area bulannya. Kita paskan saja juga. Lalu kita seleksi bagian ini. Kita duplikat. Kita duplikat saja. Sembanyak dua buah. Dan posisikannya terada di pojok kiri bawah dan pojok kanan bawah ya. Lalu kita ganti juga text-nya untuk bulan Februari mungkin. Kita masukkan text-nya. Ya, seperti ini. Kita paskan saja posisinya. Dan atur saja. Kita ganti juga text bagian bawah ini dengan text yang lain. Dan ini juga kita ganti text-nya. Dan mungkin kita perbesar terlebih dahulu. Agar pas. Lalu kita ganti dengan bulannya. Dengan menggunakan bulan barat. Dan text-nya juga kita ganti ya. Maaf, maksud saya tanggal text-nya. Atur saja ukurannya. Dan kita masukkan lagi mungkin untuk text bagian bawahnya. Jika kalau diperlukan. Kita pastikan saja mungkin text-nya. Lalu text yang ini kita duplikat saja dan posisikan saja di sebelah sini. Lalu kita ganti text-nya. Lalu kita ganti text-nya. Ya, seperti ini. Ya, dan mungkin hasilnya seperti ini. Dan kalian sekalian mungkin bisa mengunduhnya di www.rumahproject.com Terima kasih. Salam rumah tutorial. Love y'all.